Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Indra Sasak Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Indra Sasak Channel ini mengunggah atau mengupload 116 video Disini subscribernya yaitu 425.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 41.221.073 Kemudian disini country atau negaranya yaitu Indonesia Disini tipe channelnya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 14 April 2016 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Disini peringkat social blade-nya yaitu ke 30.178 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 81.585 Disini peringkat tampilan video atau penayangan videonya yaitu ke 341.096 Kemudian peringkat negara Indonesia-nya yaitu ke 2.998 Disini ranking dari tipe channelnya masih kosong Kemudian kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 27.342.000 Data disini meningkat 200,4% Dan disini kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 289.000 subscriber Data disini meningkat 252% Kemudian kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 9.630 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 67.400 subscriber Kemudian kita lihat perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 228 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 1.600 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 6.800 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 109.400 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 82.000 dolar Dan tertingginya yaitu 1.300.000 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 6.800 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.365 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalikan saja Jadi 6.800 dolar dikali 14.365 rupiah Hasilnya yaitu 97.685.876 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 8.200 dolar Dikali 14.365 rupiah Hasilnya yaitu 117.797.674 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel Indra Sasak itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat